suatu hari di dalam kelas para murid pada tertawa karena ada keong di baju sang guru setelah itu mereka semua keluar dan mau menyelamatkan keong tersebut tapi pas nyampe di laut tiba-tiba mereka keget karena disitu ada paus yang terdampar dan ternyata pausnya itu masih hidup dan sang guru pun segera menelpon bantuan bantuan akhirnya datang dan mereka pun membantu menggali pasir di pinggiran badan sang paus bahkan keong ini juga ikut bantuin guys terlihat si paus sudah mulai lemas dan tak berdaya tuh beruntung air laut segera menghampiri si paus terus anak ini menaikkan keong ke atas tubuh sang paus tuh kemudian para orang-orang akhirnya mendorong si paus agar bisa segera ke laut dan akhirnya paus itu berhasil diselamatkan bersama dengan si keong nenek ini tidak sengaja menjatuhkan tongkatnya dan menyuruh pria disampingnya untuk mengambilkan tongkat miliknya tapi si pria ini gak mau disuruh nenek itu guys karena kesel si nenek pun akhirnya mengambil tongkatnya sendiri terus tiba-tiba dari atas jatuh barang yang begitu besar menimpa kursi yang sempat diduduki nenek itu guys dan seketika nenek ini pun akhirnya berterima kasih kepada pria itu karena seandainya pria itu mengambilkan tongkatnya maka dia akan menyinggoy jadi pelajaran apa yang kita ambil guys? tulis di komentar ya cewek ini pergi ke salah satu rumah dan ternyata di rumah itu ada anjing ganas yang baru mengejarnya sampai dia terjatuh cewek ini sangat ketakutan karena anjing itu terus saja menggonggong tapi pas dilihat lagi cewek ini kebingungan kenapa kaki anjing itu tidak menempel ke tanah karena penasaran cewek ini akhirnya mencoba untuk menyentuh anjing tersebut dan saat dia pegang ternyata malah tembus guys dan ternyata itu bukanlah anjing beneran tetapi itu adalah hologram yang dibuat pemilik rumah tersebut untuk berjaga-jaga agar rumahnya itu aman dari orang jahat keren banget ya guys cewek ini mager banget dia selalu rebahan di tempat tidur bahkan setelah makan aja dia langsung buang sampahnya di tempat tidur tapi suatu hari pas bangun tidur di depannya itu udah ada pelayan khusus pelayan itu bilang kalau mulai sekarang dialah yang melakukan semuanya untuk si cewek ini dia tetap rebahan santuy aja dan cewek ini pun jadi seneng tuh mau kemanapun dia digendong kayak gini bahkan pelayan itulah yang menghasilkan duit guys waktu pun telah berlalu karena rebahan terus badan si cewek ini jadi lemah dan gampang sakit bahkan untuk nafas aja dia harus menggunakan selang oksigen cewek ini menyesal dan mau bergerak lagi sehingga selang oksigen itu jadi putus dan cewek ini meninggoy jadi guys para gunung ini sedang menunjukkan kelebihannya masing-masing gunung pertama memamerkan kalau dia itu mempunyai minyak bumi yang cukup banyak dan gunung kedua adalah gunung terbesar penghasil emas dan gunung yang ketiga adalah gunung merapi yang masih aktif terus ketiga gunung ini melihat ada gunung lain yang ukurannya lebih kecil dari mereka dan mereka pun tertawa tuh mereka pun mengecek gunung itu dengan memberikan hujan kayak gini beberapa hari telah berlalu gunung kecil ini kaget karena banyak akar yang tumbuh di dirinya dan ketiga gunung itu masih saja menertawakannya tapi mereka jadi kaget karena banyak sekali hewan yang menyayangi gunung kecil itu karena gunung itu adalah sebuah hutan yang besar tempat tinggal para makhluk hidup di sana di pantai asuhan ada seorang anak laki-laki yang selalu menantikan ayahnya terus ada ibu dan anak ini mau ke pantai asuhan untuk memberikan mainan tiba-tiba si anak laki-laki ini jadi senang melihat payung kuning yang di bawah ibu itu setelah masuk ruangan si anak laki-laki ini melihat si anak cewek menaruh payungnya anak-anak pantai asuhan itu pada senang banget dong karena dikasih mainan si anak cewek ini terus anak cewek ini melihat kalau payungnya itu gak ada jadi dia ngikutin tuh air tetesan payungnya setelah sampai di ruangan ternyata payungnya diambil anak laki-laki ini karena payungnya gak mau diambil lemari yang kesenggol itu bikin buku-bukunya jadi jatuh si ibu yang mendengarnya pun langsung naik ke ruangan tuh dengan berat hati dia kasih tuh payungnya tiba-tiba dia sedih dan nangis gitu ternyata ayahnya selalu membawa payung kuning saat bersamanya kemudian meninggalkannya sendiri di pantai asuhan ini agar si anak laki-laki ini gak sedih lagi akhirnya si anak cewek pun kasih tuh payungnya opa Terima kasih.